Hai guys, welcome back to my channel Hari ini aku mau buat vla untuk isian donat bamboloni Untuk isian roti juga bisa Nah disini aku buat 2 jenis yaitu vla putih dan juga vla coklat Cara buatnya gampang banget dan rasanya dijamin enak Kalian gak perlu lagi repot ke toko bahan kue Tapi bisa buat di rumah sendiri Yuk kita langsung ke dapurnya Dita Oke guys, yang pertama aku mau buat filling susu vanila dulu Jadi yang warna putih Ada 300 ml susu cair atau boleh diganti dengan air putih biasa Ada SKM pengganti gula pasir Ini sekitar 50 ml atau sampai kalian ngerasa udah cukup manis ya 3 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan butter atau margarin Dan disini aku menggunakan rum Disini ada rum atau juga boleh menggunakan vanila butter Jadi pilih aja mau yang rum atau yang vanila butter Dan yang terakhir ada coklat putih 60 gram Oke, step pertama Terigunya mau aku larutkan ke dalam susu cair Aduk sampai terigunya larut Jangan lupa menggunakan whisker untuk memudahkan ya Setelah itu Susu dan terigu yang tadi itu langsung disaring ya Supaya gak ada gerindilan-gerindilan gitu kalau dimasak Tambahkan SKM atau susu kental manis Disini aku taruh 50 ml ya Dan ini boleh diganti dengan gula pasir Tapi setelah disaring lalu kemudian masukkan gula pasir Untuk tingkat kemanisannya kalian boleh cicip ya Ini sebelum aku masak aku cicip dulu sedikit Itu untuk menentukan apa rasanya udah manis atau belum Jadi jangan lupa dicicipin ya Setelah semuanya udah kecampur rata Kemudian rasanya juga udah pas Lalu kemudian aku masak di atas kompor Dengan menggunakan api yang kecil kesedang Sambil terus diaduk supaya Adonannya ini tuh gak menggumpal Terus kemudian juga gak gosong Jadi harus disetir terus ya Oke guys ini adonannya udah mulai mengental Tapi ini belum matang ya Kalau belum matang itu terigunya masih benar-benar terasa di mulut Jadi harus pastikan adonan ini tuh benar-benar matang Jadi terus diaduk menggunakan api yang kecil Kalau udah mulai mengental seperti ini Setelah adonan udah mengental Masukkan coklat putih Jadi ini aku pake yang kolata Kemudian sambil disetir Pake api yang kecil saja Sambil melarutkan si coklat putih ini Setelah coklat putihnya udah melelek Kemudian masukkan butter atau margarin Untuk butternya disini aku menggunakan Holman Kalian boleh menggunakan merek apa aja Disini tuh Holman karena wangi ya Atau kalian juga boleh pake margarin untuk yang lebih ekonomis Nah guys ini butternya udah masuk ya Dan ini akan aku masak sampai adonannya mateng Sampai meletup-meletup gitu Dan udah gak ada rasa terigu lagi Oke guys ini adonannya udah meletup-meletup Itu artinya adonan udah mateng Terus tadi udah aku cicipin Dan rasa terigunya udah menghilang Udah mateng Udah bener-bener enak Pake banget Nah guys Kalau kalian udah praktekin di rumah Terus nemu kesulitan Kok adonan aku kental banget Atau padat banget Gampang Tinggal kalian tambahin dengan susu cair Atau air putih Sambil dimasak kembali Menggunakan api yang sangat kecil Dan Sampai Teksturnya seperti yang kalian pengen gitu loh Kalau kalian pengen yang padat banget Itu gak usah ditambahin Tapi kalau kalian ngerasa padat banget Atau teksturnya terlalu Berat Itu boleh ditambahin Dan ini udah cukup banget buat aku Ini kalian bisa lihat ya Teksturnya seperti yang aku pengen Kekentalannya kayak gitu Oke guys Setelah adonannya udah mulai dingin Aku masukkan vanilla butternya ya Sekitar 1 sendok teh aja Ini untuk rasanya sesuai dengan selera Kalau kalian pengen yang rasa kopi Silahkan Atau yang rasa mocha juga boleh Jadi sesuai dengan selera Room juga boleh Itu juga enak So Kembali lagi ke selera masing-masing Kalau adonannya udah mulai dingin Langsung aja masukin ke dalam piping bag Seperti ini Kemudian kalian boleh gunain ke Donut bomboloni Ataupun roti gitu ya Oke next Aku mau Buat yang filling coklat Yuk Bahan yang diperlukan Ada 250 ml Susu cair Atau kalian boleh ganti dengan air putih Atau susu cair yang coklat 3 sendok makan terigu 1 sendok makan butter atau margarin 80 gram di sisi 1 saset SKM coklat atau yang putih 1 sendok teh vanila butter 2 sendok makan gula pasir Dan yang terakhir ada 3 sendok makan coklat bubuk Aku pakai yang tulip berganti Yang terakhir ada 1 bungkus coklatos Oke yang pertama Seperti biasa Larutkan susu ke dalam terigu Sampai terigunya larut ya Seperti pembuatan di filling yang vanila tadi Guys maaf banget Aku lupa kalau aku punya coklat bubuk Jadi seharusnya Tadi tuh Bahan kering seperti terigu Coklat bubuk Dan juga 1 bungkus coklatos drink gitu Dicampur jadi 1 Kemudian dilarutkan ke dalam susu Seharusnya seperti itu Cuman karena aku lupa Aku minta maaf ya Jadi aku kerjanya 2 kali Setelah bahan kering tadi Udah kecampur rata dengan susu Kemudian akan aku saring Supaya menghasilkan isian Yang jauh lebih lembut Dan juga halus Lalu kemudian Masukkan 1 saset Susu kental manis Ini kalian boleh pakai yang coklat Atau kalian juga boleh pakai Yang SKM putih ya Masukkan gula pasir Disini aku gak begitu banyak Menggunakan gula pasir Karena rasa manis dari SKM Kemudian juga Disisi yang milk Udah manis banget Buat aku Jadi aku kurangin Gula pasirnya Setelah semuanya Udah kecampur rata Rasanya juga udah pas Kemudian akan aku masak Seperti Di filling pertama tadi Menggunakan api yang kecil saja Dan terus disetir Supaya gak menggumpal Dan gak gosong Oke guys Ini adonannya Udah mulai mengental Dan berat Langsung aja Aku masukin Disisinya Disini disisinya Aku pakai yang tulip Milk ya Jadi ini rasanya manis Kalau kalian pengen Yang ada rasa pahit Kalian boleh pakai Yang dark coklat Makanya Ini aku Kurangin dari Gula pasirnya Atau SKMnya Boleh di skip Juga gak apa-apa Tinggal ditambahin Dengan gula pasir aja Kalau kalian gak pengen Terlalu manis juga Boleh dikurangin Gula pasirnya Jadi 1 sendok makan Jangan lupa Semuanya dicicipin ya Di sisinya Udah meleleh Kemudian Masukkan butter Butternya disini Aku pakai yang holman Sama seperti Di filling yang pertama Boleh diganti Dengan margarin Terus diaduk Supaya bawahnya Gak gosong Dan juga butternya itu Kecampur secara Baik ya Dan ini akan Aku masak Sampai adonannya Meletup-meletup Sama seperti Di adonan yang pertama Atau yang si filling Susu vanilla itu Oke guys Adonan udah matang Udah mulai dingin juga Tinggal ditambahin Dengan perisa Vanilla butter Boleh diganti Dengan yang kopi Mungkin jauh lebih enak Kopi Dicampur dengan coklat Atau mau yang rasa Yang lain juga boleh Arum juga boleh Jadi sesuai dengan selera Jangan lupa diaduk Sampai vanilla butternya Kecampur rata Untuk konsistensinya Ini emang Agak sedikit lebih Berat Agak sedikit lebih Mengental Ketimbang filling sebelumnya Karena ini request Dari suami Jadi jangan terlalu padat Jangan juga terlalu Tipis Atau terlalu cair Jadi ini tekstur yang dia pengenin Jangan lupa dicicipin ya Sebelum kalian Kasih ke orang Masukkan ke dalam Pipping bag Dan adonan filling coklat ini Juga udah siap Untuk digunakan Untuk donat bomboloni Kemudian Isian roti Jadi ini Oh simple Banget Jadi kalian gak perlu Beli lagi di toko bahan kue Bisa buat sendiri Di rumah Homemade Dijamin kebersihannya Dan sesuai dengan Selera kalian Oke guys Gimana Gampang Susah Pastinya gampang Banget Terus bahannya juga Mudah banget Ditemukan dimana-mana Dan kalian bisa buat Filling sendiri Di rumah Gak perlu ke toko bahan kue Lagi So sampai disini dulu Video dari dapurnya Dita Semoga bermanfaat Buat kalian Dan jangan lupa Dipraktekin di rumah Masing-masing Jangan cuman Ditonton aja So sampai jumpa Di video selanjutnya Bye 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 Bye